Selamat datang di Daily Scan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah alur cerita drama Korea yang berjudul 365, 3 Feet in the Year. Drama ini berhasil meraih rating yang cukup tinggi, karena setiap episodenya penuh akan plot twist yang tidak bisa ditebak. Bahkan hingga episode akhir drama ini, kita tidak akan bisa menebak sosok psikopat yang telah membuat para penonton darah tinggi. Drama ini menceritakan tentang beberapa orang yang melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kehidupan. Namun kenyataan tak sesuai harapan, yang mana mereka malah masuk ke dalam sebuah permainan antara hidup dan mati dari seorang psikopat sadis berhati dingin. Seperti apa keseruannya, tanpa basa-basi lagi, inilah... Film dibuka dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Ji Yongju, yang didatangi seorang preman yang hendak membalaskan dendamnya. Karena sebelumnya, preman tersebut dijebloskan ke penjara oleh Yongju. Sebagai aksi balas dendamnya, ia membiarkan Yongju tetap hidup dan memilih menghabisi rekan kerjanya sesama detektif, agar Yongju menderita seumur hidupnya. Detektif yang meninggoy itu bernama Park Sun Ho, seorang teman yang sudah Yongju anggap sebagai kakak kandungnya sendiri. Kematian sang sahabat tentu saja memberikan tekanan berat bagi Yongju. Bahkan setelah beberapa bulan berlalu, Yongju tak kunjung juga bisa melupakan kematian Sun Ho. Hingga di suatu hari, ia mendapatkan telepon dari orang misterius yang memberitahunya jika Yongju bisa kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Sun Ho dari kematian. Sekilas, Yongju tidak mempercayai ucapan itu dan ia menganggap jika perkataan orang misterius itu hanyalah omong kosong belaka. Akan tetapi, setelah merasakan putus asa yang begitu berat ia rasakan, ia memutuskan untuk mendatangi alamat dari orang misterius itu. Yongju datang ke sebuah klinik yang sangat mewah. Klinik itu bernama Klinik Jian. Tak hanya Yongju seorang yang mendapatkan telepon misterius itu, melainkan ada sembilan orang lainnya yang katanya mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Dari sembilan orang itu, Yongju kenal dengan seorang gadis malang yang lumpuh tak berdaya, duduk di sebuah kursi roda. Gadis itu bernama Sim Gayong, seorang pembuat komik yang sangat Yongju inginkan untuk mendapatkan tanda tangannya. Klinik itu dipimpin oleh seorang wanita cantik bernama Ibu Sin. Ibu Sin menjelaskan jika dirinya menemukan cara agar mereka bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kehidupan yang kini hancur. Ibu Sin menyebut kembali ke masa lalu itu dengan sebutan riset. Dari sepuluh orang, seorang ibu-ibu yang sedang hamil memutuskan untuk tidak mengikuti riset. Kemudian setelah semuanya siap, mereka dibawa oleh Ibu Sin ke sebuah tempat. Diceritakan setelah mereka berhasil melakukan riset, mereka akan kembali ke satu tahun yang lalu. Dan satu tahun itu harus mereka manfaatkan untuk benar-benar memperbaiki kehidupan. Karena setelah satu tahun itu berlalu, mereka akan otomatis kembali ke masa depan dengan kehidupan yang sudah berubah. Yongju tersadar ada di sebuah tempat. Ia benar-benar tak percaya jika ia telah kembali ke masa lalu. Bahkan ia sangat terkejut tak kalah melihat detektif Sun Oh yang masih hidup. Sementara itu, Sim Gayong yang sebelumnya lumpuh akhirnya bisa kembali menggunakan kakinya. Dan ia sangat bersyukur karena riset yang ia lakukan benar-benar berhasil. Di balik kesenangan itu, mereka tidak sadar jika mereka sudah masuk ke dalam sebuah permainan. Permainan yang akan mempertaruhkan hidup dan mati. Langkah pertama yang Yongju lakukan adalah menggagalkan aksi preman yang di masa depan akan mempatahkan nyawa Sun Oh. Setelah melakukan serangkaian aksi yang telah ia susun, Yongju berhasil menyebeloskan preman itu ke penjara. Dan tentu saja hal itu telah menyelamatkan Sun Oh dari kematian. Nasib baik ternyata tak dirasakan oleh Sim Gayong yang tak sengaja melihat kekasihnya sedang mantap-mantap dengan sahabatnya sendiri. Terima kasih telah menonton! Di hari berikutnya, orang-orang yang telah melakukan riset mendapatkan pesan untuk kembali berkumpul di klinik Jian. Yongju yang melihat Sim Gayong tak lumpuh lagi lantas sangat senang karena riset itu benar-benar memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Kebahagiaan yang mereka rasakan seketika pudar tatkala ibu Sim memberitahu mereka jika salah seorang dari mereka telah meninggal dunia. Dan permainan pun dimulai. Semua anggota riset memutuskan untuk berkumpul di sebuah kafe milik seorang kakek-kakek. Kita panggil saja kakek-kakek ini si Abah. Di sana mereka membahas kematian yang telah terjadi. Permainan antara hidup dan mati ini pertama kali disadari oleh seorang gamer bernama Ko Yejung yang menyebutkan jika semuanya telah disetting. Yongju yang notabene-nya seorang polisi lantas mencurigai perkataan itu. Bahkan untuk memastikan kecurigaannya ia langsung memastikan kecurigaannya dengan membuka ponsel milik Ko Yejung. Di sana ia menemukan beberapa foto dari anggota riset yang telah diambil secara diam-diam. Hal itu tentu saja membuat Yongju curiga akan keterlibatan Ko Yejung dari kasus pertama ini. Sementara itu Sim Gayong yang tidak ikut ngumpul di kape si Abah merasakan rasa cemas yang begitu besar. Karena di hari itu adalah hari di mana ia mengalami kecelakaan yang telah melumpuhkan kakinya. Ia memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana. Namun di malam itu ia malah ditelepon oleh sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Si sahabat itu memohon agar Sim Gayong mau memaafkannya. Dan ia menyesal karena telah menerima ajakan pacar Sim Gayong untuk melakukan mantap-mantap. Walaupun kecewa, ia tetap berusaha tegar karena ia merasa jika kesalahan bukan ada pada sahabatnya melainkan dari pacarnya. Di saat itu sesuatu tiba-tiba terjadi kepada sahabatnya. Sim Gayong yang mendengar insiden itu seketika teringat jika di malam itu akan terjadi sebuah kecelakaan. Ia lantas langsung bergegas memastikan kecurigaannya. Dan setibanya di TKP betapa terkejutnya ia tak kalah melihat sahabatnya menjadi orang yang mengalami kecelakaan di tempat itu. Kecelakaan itu sangat janggal dirasakan oleh Sim Gayong. Ia lantas langsung bergegas menemui Ibu Sin untuk memastikan semua kecurigaannya. Karena ia yakin jika pelakunya sama dengan pelaku yang telah menabrak dirinya di masa depan. Dengan sebuah metode hipnotis, Sim Gayong akhirnya bisa menemukan sesuatu yang mana ia melihat merk mobil dari si pelaku. Mobil tersebut adalah milik salah satu anggota riset yang bernama Yon Su. Sepulangnya menemui Ibu Sin, Sim Gayong tak sengaja berpapasan dengan Yon Su yang membuatnya langsung mendesak agar Yon Su mengakui peristiwa itu. Menurut keterangan Yon Su, mobil itu adalah milik pacarnya dan ia juga bersaksi jika pacarnya lah yang telah menabrak teman Sim Gayong itu. Yon Su melarang Sim Gayong untuk melapor ke polisi dan ia meminta waktu satu hari karena ternyata tujuannya melakukan riset untuk membatalkan pernikahannya dengan sang pacar. Di rumah, Yon Su berhasil menemukan CCTV jalanan yang memperlihatkan jika Yon Su adalah orang yang mengendarai mobil itu. Hal itu tentu saja membuat Sim Gayong terdiam karena ia sudah tertipu dan memberikan waktu untuk Yon Su menghilangkan barang bukti. Sim Gayong juga menyadari jika semua ini sudah disetting oleh Ibu Sin yang mana mungkin saja Ibu Sin telah mengetahui keterlibatan Yon Su dengan kecelakaan yang ia alami sebelum riset. Dan Ibu Sin sengaja menumbalkan temannya agar Sim Gayong mengetahui pelaku dari kecelakaan itu dengan tujuan agar mereka saling mempateni satu sama lain. Di waktu yang sama, Yon Su terlihat menemui Ibu Sin dan sepertinya apa yang dipikirkan Sim Gayong memang benar adanya jika Ibu Sin telah mengetahui peristiwa yang sedang terjadi. Di sana, Ibu Sin menyuruh agar Yon Su bertahan sampai riset berikutnya karena permainan ini antara yang lemah dan yang kuat. Di hari berikutnya, korban riset kembali berjatuhan. Kali ini, bapak-bapak yang melakukan riset untuk menemui anaknya ditemukan meninggoy dalam kondisi serangan jantung. Semua anggota riset yang tersisa menyadari jika hal itu bukan hanya penyakit belaka melainkan sudah disetting oleh seseorang. Bahkan Kho Ye Jung kembali memperingati mereka karena kini satu persatu akan segera menemui ajal mereka. Di malam harinya, pada akhirnya Sim Gayong dan Yon Su bisa bertemu. Kali ini Yon Su berpesan jika dirinya akan tetap bertahan saat riset berikutnya dan ia memperingati Sim Gayong untuk berhati-hati karena permainan ini membuat yang kuat akan bertahan dan yang lemah meninggoy. Di hari berikutnya, di saat anggota riset kembali berkumpul, Yong Ju secara tiba-tiba datang dengan membawa surat perintah jika Sim Gayong dinyatakan sebagai tersangka atas kematian Yon Su. Ya, Yon Su telah mengembuskan napas terakhirnya. Ia ditemukan sudah tak bernafas di sebuah taman. Menurut rekaman CCTV di taman itu, Yon Su terpantau terakhir kali menemui Sim Gayong yang membuat Sim Gayong kini dinyatakan sebagai tersangka. Yong Ju yang tak percaya jika Sim Gayong menjadi tersangka lantas menginterogasi pacar Yon Su. Dari hasil interogasi itu, pada akhirnya pacar Yon Su mengakui semua perbuatannya yang mana di malam kecelakaan teman Sim Gayong, Yon Su memang orang yang telah menabrak gadis malang itu dan ia menghilangkan semua barang bukti dengan menghancurkan mobilnya sendiri. Di waktu yang sama, seorang saksi memberikan kesaksiannya yang mana ia melihat jika Yon Su terpleset saat menuruni tangga. Keterangan itu diyakinkan lagi dengan hasil forensik yang tidak menemukan bekas pukulan atau apapun itu di tubuh Yon Su. Dan kasus Yon Su dinyatakan resmi meninggoy karena terpleset saat menuruni tangga. Sin lalu berpindah. Kita diperlihatkan seseorang yang sedang mengawasi Yong Ju dan Sim Gayong. Orang itu adalah orang suruhan dari Ibu Sin. Setelah kasus Yon Su dinyatakan selesai, lagi dan lagi, Koye Jung memberikan pendapatnya atas urutan dan daftar dari orang-orang yang akan menjadi korban berikutnya. Ia menyebutkan, jika orang berikutnya adalah seorang bapak-bapak bernama Bae Jung Teng yang terlihat saat di pertemuan pertama sebelum resep duduk di samping Yon Su. Seorang pegawai dari sebuah perusahaan terkenal yang bernama Samsul sangat ketakutan akan pendapat itu. Karena jika benar yang akan menjadi korban selanjutnya menurut urutan yang dia duduk, maka ia akan segera mendapatkan giliran. Yong Ju yang kini mulai mempercayai permainan yang sedat terjadi lantas mempercayai pendapat itu. Ia bahkan langsung berusaha mengumpulkan beberapa informasi terkait Bae Jung Teng. Dari sebuah rekaman CCTV, Yong Ju menemukan jika Bae Jung Teng terlihat memiliki hubungan dengan pacar Yon Su. Hal itu membuatnya curiga jika Bae Jung Teng ada kaitannya dengan kasus Yon Su. Di malam itu juga mereka langsung berusaha mencari alamat Bae Jung Teng. Setelah sekian lama mencari akhirnya mereka bisa menemukan rumah Bae Jung Teng. Namun sayang saat itu Bae Jung Teng kabur sebelum mereka bertemu. Sim Gayong yang tak ikut mengejar berusaha masuk ke dalam rumah Bae Jung Teng. Di sana ia sangat terkejut tak kalah melihat foto dari semua orang yang telah melakukan riset. dan ternyata selama ini Bae Jung Teng sudah memata-matai mereka. Keterkejutan Sim Gayong tak sampai itu saja. Di waktu itu ada telepon yang masuk ke ponsel Bae Jung Teng. Sim Gayong yang menjawab telepon itu sangat terkejut karena Sim Gayong mendengar suara ibu Sin. Di hari berikutnya Sim Gayong yang mendatangi ibu Sin harus menelan kenyataan pahit tak kalah ibu Sin sudah tak ada di klinik. Di pagi itu ibu Sin terlihat sedang berada di sebuah bandara dan hendak kabur ke luar negeri. Sementara itu di waktu yang sama Bae Jung Teng terlihat menemui Samsul. Di kantornya Bae Jung Teng mengancam akan melaporkan dosa Samsul terkait perusahaannya jika Samsul tidak segera memberikannya uang. Di sini diketahui jika mereka berdua sudah saling mengenal sebelum melakukan riset. Di sisi lain Sim Gayong berhasil menemukan informasi tambahan terkait permainan yang sedang terjadi. Dimana sebelum para korban mengembuskan napas terakhirnya mereka terlebih dahulu menerima sebuah buket bunga yang sangat misterius. Setelah itu Sim Gayong yang telah menyimpan penyadap suara di rumah Bae Jung Teng mendapatkan sebuah kejutan tak kalah ia mendengar suara Samsul yang ada di rumah Bae Jung Teng. Kedatangan Samsul kesana untuk menyinggirkan Bae Jung Teng demi menghilangkan satu-satunya bukti dari dosa yang telah ia perbuat. Namun naas saat itu Bae Jung Teng berhasil memberontak dan kabur sebelum Samsul menghabisinya. Yong Ju dan Sim Gayong lantas langsung memberitahu semua anggota riset yang tersisa jika selama ini mereka memang benar terlibat ke dalam sebuah permainan antara hidup dan maut. Mereka juga memberikan bukti jika selama ini antara Samsul dan Bae Jung Teng sudah saling mengenal bahkan sebelum riset itu dilakukan. Di tengah ketegangan itu Yong Ju mendapatkan telepon dari Sun Ho yang mengatakan jika seseorang ditemukan meninggoy dalam kondisi yang mengenaskan. Setibanya Yong Ju di TKP betapa terkejutnya ia karena yang meninggoy ternyata adalah Pak Samsul. Kasus meninggoynya Samsul disebut sebagai kasus bundir karena menurut saksi yang ada mereka tidak menemukan kanda-tanda yang janggal di sekitar TKP. Yong Ju yang yakin jika Samsul tak mungkin melakukan bundir lantas memberikan rekaman suara antara Bae Jung Teng dan Samsul. Hal itu membuat Sun Ho semakin penasaran karena belakangan ini banyak sekali kasus yang dirasanya cukup janggal. Di waktu yang sama Sim Ga Young yang mengunjungi rumah Samsul terkejut tak kala ia melihat buket bunga misterius yang sudah diterima oleh Samsul. Kejanggalan dari beberapa kasus yang terjadi juga diperkuat oleh sebuah fakta yang mana setiap barang berharga milik korban selalu menghilang dan mungkin saja diambil oleh si pelaku sebagai koleksi. dan benar saja kita diperlihatkan seseorang yang sangat misterius yang menyimpan semua barang-barang berharga dari setiap korban yang telah tiada. Di hari berikutnya semua anggota riset mendapatkan pesan dari Ibu Sin untuk berkumpul di klinik Ji An. Di sana Ibu Sin menjelaskan jika dirinya memang benar sudah menyuruh Baik Jungtek untuk memata-matai mereka semua dengan tujuan untuk memastikan jika semuanya selamat karena menurutnya setelah ia melakukan riset beberapa kali baru kali ini risetnya harus memakan korban dan untuk memastikan keselamatan anggotanya ia pun menyuruh Baik Jungtek untuk mengikuti mereka semua. Di tengah pertemuan itu asisten Ibu Sin tiba-tiba datang dengan membawa buket bunga misterius. Di dalam buket itu Tris simpan sebuah pesan yang bertuliskan kali ini giliranmu. Semua orang lantas terkejut akan pesan tersebut bahkan Kok Ye Jung si tukang ramal berpendapat jika surat itu ditunjukkan kepada Kim Serin yang menjadi orang pertama yang melihat buket bunga itu. Di hari itu untuk mewaspadai semua kemungkinan yang akan terjadi Ibu Sin meminta pertolongan kepada detektif Yongju untuk menyelidiki buket bunga dan surat tersebut. Di hari itu pula Yongju langsung berusaha mencari tempat kartu surat itu dijual dan dibuat. Sementara Simga Yong dirinya mengunjungi beberapa tempat bunga untuk mengetahui orang yang sudah membuat buket tersebut. Di saat hari semakin sore pencarian Yongju akhirnya membuahkan hasil dimana di sebuah toko tersedia kartu surat yang sama dengan yang ada di buket bunga. Ia lantas meminta agar si pemilik toko memperlihatkan rekaman CCTV. Dari CCTV itu betapa terkejutnya ia tak kalah melihat Ko Yejung si tukang ramal telah membeli kartu surat itu. Hal itu membuatnya terkejut apakah Ko Yejung dalam dibalik ini semua mengingat semua prediksinya tidak pernah salah. namun sayang Ko Yejung menyangkal semua itu dengan berkata jika kedatangannya ke toko itu sama dengan tujuan Yongju untuk mencari alamat si pelaku. Di malam itu Yongju dan Simga Yong kembali mengadakan rapat untuk mengumulkan semua informasi. Dari ketiga buket yang sudah ada mereka menemukan beberapa pesan yang berbeda dan disini mereka menyadari jika surat itu bukanlah surat ancaman melainkan sebuah clue untuk mereka pecahkan sebelum jatuh lagi korban. Sin lalu berpindah kita diperlihatkan Ko Yejung yang memberikan uang yang sangat banyak kepada baik Jumtek. Di hari kedua pencarian akhirnya usaha mereka berdua membuahkan hasil dan ternyata orang yang menjual dan membuat buket bunga itu adalah Yein. Yein adalah ibu hamil yang di awal riset memutuskan untuk tidak mengikuti riset itu karena bayi yang ia kandung akan menghilang jika dirinya melakukan riset. Tak banyak informasi yang mereka dapatkan dari Sein yang memilih merahasiakan informasi dari pelanggannya. Namun informasi penting berhasil ditemukan oleh Sim Gayong yang telah mencocok logikan semua surat dengan sebuah buku yang berjudul Kepingan Takdir. Setiap kata yang ada di surat itu sama dengan yang ada di buku bahkan kejadian dan cara korban meninggoy sama persis dengan yang ada di buku itu. Di waktu yang sama akhirnya kita diperlihatkan kehidupan Ibu Sin yang mana dirinya memiliki seorang anak kecil yang saat itu sedang mengidap penyakit yang cukup langka. Di hari berikutnya Sim Gayong berhasil membentuti Sein yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan. Sim Gayong menyadari jika dokter itu adalah seorang buronan karena telah menjual barang-barang palsu yang berbahaya. Ia lantas berusaha melarang Sein untuk membeli obat itu sampai Yongju datang untuk menangkap buronan tersebut. Karena merasa telah diselamatkan Sein akhirnya mau berbagi informasi terkait orang yang sudah membesan buket bunga itu. Ia bahkan memberikan surat terbaru yang sudah dipesan oleh si pelaku. Setelah membaca surat itu Sim Gayong langsung memencocok logikan dengan buku kepingan takdir. Di sana ia berhasil menemukan catatan itu dan di catatan itu korban akan meninggoy dalam sebuah tragedi yang sangat tragis. Detektif Yongju langsung mencari tahu siapa orang yang sudah menulis surat itu. Dari keterangan Sein yang datang ke sana adalah seorang anak SMA yang disuruh oleh seseorang untuk mengambil surat itu di sebuah loker yang sudah disiapkan oleh orang asing asal India. Menurut orang India itu ia disuruh oleh seorang dokter. Yongju langsung berusaha mengejar dokter itu dan dokter itu ternyata masuk ke klinik Cian. Di malam yang sama semua orang nampak cemas mengingat di malam itu akan terjadi sebuah tragedi. Setibanya Sim Gayung dan Yongju di toko bunga tiba-tiba toko bunga itu meledak dan melenyapkan Sein secara terhagis. Di TKP Sim Gayung tak sengaja melihat keberadaan si abah pemilih KP yang terpantau ada di sana. Berdasarkan hal itu di hari berikutnya Sim Gayung langsung mendesak agar si abah untuk menjelaskannya. Si abah mengaku jika saat itu ia dan istrinya yang sudah pikun berpisah. Kebetulan di waktu itu ia yang sedang mencari keberadaan sang istri tak sengaja menyaksikan tragedi kebakaran tersebut. Diceritakan kasus yang menimpa Sein dinyatakan sebagai kebakaran akibat gas LPG yang meledak dan kasus itu pun ditutup. Di hari itu Yongju dan Sim Gayung menemui Ibu Sin dan mendesak agar mengaku jika surat dan buket misterius itu dikirim oleh dirinya. Yongju juga memperlihatkan foto asisten Ibu Sin yang sedang mengirimkan surat tersebut. Lagi dan lagi Ibu Sin menyangkal tuduhan itu. Ia bahkan mengatakan jika saat ini asistennya telah mengundurkan diri dan berhenti berkerja. Namun untungnya di suatu waktu mereka mendapatkan telepon yang mengatakan jika ponsel milik asisten Ibu Sin aktif di sebuah stasiun. Mereka akhirnya mampu menemukan si asisten. Di sana asisten Ibu Sin itu mengakui semua perbuatannya namun ia enggan mengatakan dalang yang sebenarnya. Ia hanya berpesan jika mereka seharusnya berlari bukan melawan karena menurutnya Ibu Sin seperti orang yang telah mengetahui masa depan dan semua yang akan mereka lakukan telah diketahui oleh Ibu Sin. Sepulangnya dari sana Sim Gayung menghadiri undangan Kim Se-Rin yang sedang ulang tahun. Di sana Kim Se-Rin mengaku jika kakaknya telah meninggoy dunia bahkan orang tuanya juga tak pernah mengunjunginya karena semenjak kematian sang kakak orang tuanya malah membenci dirinya dan kini semenjak kenal dengan Sim Gayung ia merasakan sebuah keluarga baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kemudian di hari lainnya semua anggota riset mendapatkan surat misterius surat itu lantas langsung dicocok logikan oleh Sim Gayung kali ini ia berhasil menyadari dan mengartikan clue yang tertulis dimana di setiap bab dan halaman dari potongan surat itu ternyata adalah tanggal dan bulan meninggalnya orang-orang yang telah jadi korban dan kini surat terbaru itu berdapatan di hari tersebut yang artinya seseorang akan meninggoy di hari itu semua orang lantas langsung diberitahu akan hasil cocok logi itu terkecuali baik Jung Teg dan Kim Se-Rin yang saat tidak diberitahu tiba-tiba menutup teleponnya Yong Ju yang menyadari sesuatu lantas langsung bergegas ke rumah baik Jung Teg disana ia melihat sebuah surat yang bertuliskan Kim Se-Rin sementara itu Sim Gayung yang tak enak hati nekat mendatangi rumah Kim Se-Rin untuk memastikan keselamatannya namun setibanya disana ia sangat terkejut tatkala mendapati baik Jung Teg sedang menghaini Yahya Kim Se-Rin that kemudian 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 Tunggu kemudian teruk apri Tunggu hai tari dan Dari peristiwa itu, Sun Ho terluka dan kakinya tak bisa digunakan untuk beberapa bulan ke depan. Sementara Kim Se-Rin, ia hanya mengalami luka ringan akibat pukulan. Akibat peristiwa itu, Bai Jung-Tek harus mendekat di penjara. Seorang wanita terlihat menyesali kejadian itu. Setelah kejadian tersebut, Ibu Sin lagi dan lagi pergi ke luar negeri. Dan sepertinya Ibu Sin ingin bersembunyi dari semua dosa-dosanya. Di waktu yang sama, semua anggota riset yang tersisa akhirnya bisa menghirup udara segar tanpa adanya sebuah ancaman ataupun teror. Hingga setelah tujuh bulan berlalu, di saat anggota riset sedang kopdar di KPSI Abah, Mereka kedatangan Ibu Sin yang mengatakan jika mereka akan segera mendapatkan giliran. Ibu Sin juga menegaskan kalau dirinya sudah mengetahui takdir dari semua orang. Dan tujuan dirinya melakukan riset adalah untuk sebuah eksperimen tentang apakah takdir bisa dirubah atau tidak. Ia juga menambahkan jika dirinya mengetahui siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Dan korban selanjutnya akan meninggoy dalam kondisi yang sangat memilukan. Kim Se-rin yang termakan ucapan Ibu Sin itu latas langsung menemuinya di klinik. Di sana Ibu Sin memberitahunya tentang korban selanjutnya. Ibu Sin juga berkata, jika nyawa Kim Se-rin bisa diselamatkan, asalkan Kim Se-rin membiarkan orang selanjutnya meninggoy dan jangan menyelamatkannya. Kim Se-rin langsung menceritakan pertemuan itu kepada Sim Gayo. Di sana Kim Se-rin juga memberitahu Sim Gayo jika yang akan menjadi korban selanjutnya adalah Sim Gayo. Mendengar hal itu, Sim Gayo lantas langsung menemui Ibu Sin. Namun sayang, Ibu Sin engan membukakan pintu dan membiarkan Sim Gayo menderita akan sebuah peristiwa yang akan terjadi. Di waktu itu, sebagai rekan yang sangat berharga, Yong Ju sedang mencurahkan isi hatinya kepada Sun Ho yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Dan di hari berikutnya, Yong Ju kembali menemui Ibu Sin. Di sana, Ibu Sin memberitahu Yong Ju jika Bae Jung Thet telah dibebaskan dari penjara. Ibu Sin telah membayar hal itu atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Yong Ju. Pertemuan mereka tak berjalan lama karena Ibu Sin harus menemui Sim Gayo yang datang ke sana untuk meminta bantuan agar dirinya bisa tetap bertahan hidup. Mengingat dirinya katanya akan menjadi korban selanjutnya. Ibu Sin menyangkal perkataan itu karena menurutnya Sim Gayo masih memiliki waktu yang cukup panjang. Yah, Kim Se-Rin telah membohongi Sim Gayo dan kini ia seperti hendak pergi ke luar negeri. Merasa telah dibohongi, Sim Gayo langsung menemui Kim Se-Rin di rumahnya. Namun sayang ia tak menemukan keberadaan Kim Se-Rin. Di sana ia malah bertemu dengan kakaknya Kim Se-Rin yang katanya sudah meninggoy dunia. Di hari itu Kim Se-Rin sedang berada di sebuah bus dan hendak berpergian jauh. Hal itu adalah upaya yang ingin dikatakan oleh Ibu Sin untuk menyelamatkan Kim Se-Rin. Dan jika Kim Se-Rin tidak pergi di hari itu maka ia akan jadi korban selanjutnya. Kim Se-Rin pergi bersama pacarnya yang bernama Ji Won. Namun saat hendak melakukan penerbangan, Ji Won tiba-tiba menghilang. Di waktu yang sama, Sim Gayo akhirnya mengetahui latar belakang Kim Se-Rin. Ternyata Kim Se-Rin adalah seorang pembohong yang sangat hebat. Ia mampu mendapatkan perhatian dari orang-orang dengan menceritakan hal-hal palsu untuk mendapatkan keuntungan dan simpatisan. Saat hari menjelang siang, Kim Se-Rin datang ke rumah Sim Gayo untuk memintanya pertolongan agar mau mencari keberadaan pacarnya. Namun sayang, karena kebohongan besar yang dilakukan oleh Kim Se-Rin, Sim Gayo pun enggan melolong Kim Se-Rin lagi. Sementara itu, Ji Won sendiri sedang berada di kantor polisi untuk memberikan kesaksian atas Kim Se-Rin. Ia berkata, di hari kejadian saat Bai Jung Taek menganiaya Kim Se-Rin, hal itu adalah sandiwara yang dilakukan oleh Kim Se-Rin. Jadi, sebelum peristiwa itu terjadi, Ibu Sin yang telah mengetahui latar belakang Kim Se-Rin yang seorang pembohong meminta agar Bai Jung Taek untuk mengikutinya. Karena Ibu Sin sangat khawatir jika seseorang akan mengincat Kim Se-Rin. Sehari sebelum kejadian, ia melihat Kim Se-Rin yang diputuskan oleh Ji Won. Kepada Bai Jung Taek, Se-Rin berkata jika pacarnya suka menyiksa dirinya saat di rumah. Nah, beberapa jam sebelum kejadian, Kim Se-Rin sengaja merusak pintu rumahnya agar seolah-olah Bai Jung Taek percaya jika Ji Won suka menyiksa dirinya. Setelah Bai Jung Taek percaya, Kim Se-Rin memberikan pesan kepada Ji Won jika penjahat sedang mengintai rumahnya. Nah, setelah mengirim pesan itu, secara tiba-tiba Kim Se-Rin melukai dirinya sendiri dan berteriak meminta tolong. Hal itu sengaja ia lakukan untuk mencari perhatian dari Ji Won. Sin kembali memperlihatkan Kim Se-Rin yang sedang menemui Ibu Sin. Di sana, Ibu Sin sangat marah karena bukannya menuruti perkataan Ibu Sin, Kim Se-Rin malah masih berada di kota Seoul. Dan kini Ibu Sin tidak akan lagi bertanggung jawab atas kejadian yang sebentar lagi mungkin saja akan terjadi. Di waktu yang sama, Bai Jung Taek akhirnya bebas dari penjara setelah Ibu Sin membayar suap yang sangat besar. Dan di malam harinya, saat pulang ke rumah, Bai Jung Taek mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh Koye Jung. Entah apa hubungan Koye Jung dengannya, yang pasti mereka sudah saling mengenal sebelum riset dilakukan. Di tempat yang berbeda, Sim Ga Young mendapatkan pesan suara dari Kim Se-Rin yang mengatakan jika dirinya dalam bahaya. Ia lantas langsung menemui Jung Joo. Setelah mendengarkan rekaman itu, mereka langsung bergegas dan melacak keberadaan ponsel Kim Se-Rin. Hingga setelah beberapa lama mencari, akhirnya mereka bisa menemukan Kim Se-Rin yang sudah tak bernafas lagi di sebuah selokan air. Dari hasil investigasi, Kim Se-Rin terakhir kali disekap di rumah Bai Jung Taek. Yang kini membuat Bai Jung Taek ditetapkan menjadi seorang tersangka. Namun, hal itu ternyata tak benar. Bai Jung Taek menyekap Kim Se-Rin hanya untuk memintanya agar mau bersaksi kalau Bai Jung Taek tidak pernah menyiksa Kim Se-Rin kepada adik Bai Jung Taek yang saat ini sedang di rumah sakit. Namun naas, saat di perjalanan ke rumah sakit, Kim Se-Rin malah memberontak dan kabur. Ia kabur ke rumahnya, yang disana sudah ditunggu oleh Koye Jung. Dengan amarah yang membara, Kim Se-Rin menyebutkan jika Koye Jung Taek menyekap dirinya hanya karena Bai Jung Taek memiliki rekaman Koye Jung saat membuli seorang anak SMA. Dan jika rekaman itu tersebar, maka ayah Koye Jung yang seorang menteri pendidikan akan digulingkan. Dan ternyata murid yang telah dibuli oleh Koye Jung adalah pacar Kim Se-Rin atau Ji Won. Saat kejadian itu, Kim Se-Rin merekam pembicaraan dan mengirim pesan itu kepada Yong Jo yang kini membuat Koye Jung harus ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat diinterrogasi, dirinya dibebaskan oleh ayahnya yang seorang menteri pendidikan. Karena Koye Jung bebas, lantas tuduhan pun semuanya ditunjukkan kepada Bai Jung Taek. Akan tetapi, semua itu ditutupi oleh Ibu Sin yang mengirimkan sebuah rekaman CCTV yang mana di saat waktu Kim Se-Rin meninggoy, Bai Jung Taek ada di klinik Ji An. Hal itu menunjukkan jika Bai Jung Taek bukanlah pelakunya. Tak lama berselang dari itu, Bai Jung Taek menghubung Yong Jo. Ia mengajak Yong Jo untuk datang ke rumahnya karena dirinya akan memberikan sebuah fakta yang sangat penting tentang Ibu Sin. Dan singkat cerita, di saat hari berganti, Bai Jung Taek yang membukakan pintu untuk Yong Jo sangat terkejut tetkala detektif itu mempatahininya. Di lain sisi, semua anggota riset yang tersisa mendapatkan sebuah rekaman suara yang berisi jika Yong Jo adalah orang yang telah mempatahini Bai Jung Taek. Yong Jo yang tahu posisinya sedang dalam bahaya lantas mencari bukti tambahan dengan kembali mengunjungi rumah Bai Jung Taek. Di sana, ia menemukan sebuah jejak sepatu yang menurutnya tak asing. Jejak sepatu itu adalah milik Kho Ye Jung. Nah, di malam kejadian, di saat Yong Jo hendak mengunjungi Bai Jung Taek, Yong Jo melihat Kho Ye Jung yang berlari ketakutan. Saat ia masuk ke dalam, Yong Jo mendapati Bai Jung Taek yang sudah tak bernafas lagi. Orang yang telah merekam apa yang menimpa Bai Jung Taek adalah Kho Ye Jung. Dan kini, rekaman suara kematian Bai Jung Taek akhirnya sampai ke pihak kepolisian yang membuat semua anggota tim kecewa terhadap Yong Jo. Sebagai orang yang paling dekat, Sun Ho tak mempercayai hal itu. Bahkan di waktu itu, ia mendapatkan telepon dari Yong Jo yang mengatakan jika Sim Gayong dalam bahaya. Sim Gayong diculik oleh mantan pacarnya yang belum bisa move on. Sebelum Sim Gayong dihabisi, Yong Jo dan Sun Ho berhasil menyelamatkannya. Terima kasih telah menonton! Kho Ye Jung sekilas melihat wajah si pelaku, namun dirinya tidak mengenali wajah itu. Setelah introgasi itu, di perjalanan pulang tiba-tiba seseorang menyeret Kho Ye Jung. Kho Ye Jung pingsan dan sadar sudah ada di suatu tempat. Di sana ia melihat beberapa barang milik anggota riset yang sudah tiada, tersimpan rapih layaknya sebuah koleksi. Ya, detektif Sun Ho adalah orang yang selama ini menebar teror, menculik hingga mempateni semua anggota riset. Sun Ho sangat mahir dalam melakukan peran berbuka duanya. Ia bahkan bisa membuat Yong Jo dan Sim Gayong menceritakan semua cerita mereka tentang riset yang telah mereka lakukan. Dari awal kedatangan riset, 7 bulan yang berlaru tanpa teror, hingga kini yang kembali mendapatkan ancaman yang begitu nyata. Mereka juga berpendapat jika Ibu Sin ada di balik itu semua, karena selama 7 bulan Ibu Sin di luar negeri, selama 7 bulan itu mereka aman. Namun faktanya jauh berbeda. Yang sebenarnya terjadi adalah alasan mereka aman selama 7 bulan bukan karena Ibu Sin yang ke luar negeri, melainkan saat itu Sun Ho sedang cederak di kakinya setelah berkelahi dengan baik yuntek. Di sisi berbeda, kita diperlihatkan si abah yang mengunjungi klinik Kian. Di sini kita diperlihatkan si abah yang seperti tak asing dengan anak Ibu Sin. Kembali ke Yong Jo, ia mendatangi sebuah tempat yang dikirim oleh seseorang. Di tempat itu, ia mendapati Koya Jung yang sudah tak bernafas lagi. Yang lebih mengenyutkannya lagi, saat itu Koya Jung diborgol menggunakan borgol miliknya. Kedatangannya ke sana sudah disetting oleh seseorang, agar seolah-olah Yong Jo lah orang yang telah menghilangkan Koya Jung. Yong Jo yang menyadari jika si pelaku sebenarnya adalah orang yang mengenali dirinya, lantas langsung memberitahu si Megayong untuk berhati-hati dan tetap di rumah. Tim kepolisian juga terkejut mendengar kabar Yong Jo yang tertangkap basah di TKP. Bahkan karena kasus itu dianggap bukan kasus kecil lagi, kepolisian pusat menugaskan seorang detektif ahli yang bernama Jung untuk mengambil alih semua kasus tersebut. Sementara itu, Yong Jo yang dalam pengejaran berhasil mengelabui polisi dan persembunyi di sebuah daerah. Di rumah Sim Gayong, Sun Ho datang dan memberitahu situasi yang kini terjadi. Sun Ho yang sudah mengetahui tentang riset juga meminta alamat dari klinik Ji An untuk melakukan sebuah investigasi terhadap Ibu Sin. Di klinik Ji An, baik Sun Ho maupun Ibu Sin sekilas nampak seperti orang yang sudah saling mengenal. Kemudian saat hari berganti, Yong Jo meminta pertolongan kepada Sun Ho untuk mendapatkannya di sebuah tempat yang aman. Karena kini statusnya adalah seorang buronan. Sun Ho juga memberikan sebuah ponsel agar ia bisa aman saat menghubunginya. Kemudian di saat malam semakin larut, Sun Ho kembali beraksi dengan menculik si abah. Namun untungnya kejadian itu diketahui oleh Yong Jo yang sedang keluar dari persembunyiannya untuk menemui Sim Gayong. Di kape si abah, si abah yang hampir meninggoy mengakui sebuah fakta yang mana selama ini dirinya diperalat oleh Ibu Sin untuk menjadi mata-mata dan memberitahu setiap apa yang didiskusikan oleh para anggota riset. Hal itu si abah lakukan demi menyelamatkan nyawanya. Namun kini setelah nyawanya terancam, ia akhirnya mau buka mulut tentang kelemahan Ibu Sin yang mana saat ini anaknya sedang sakit parah dan sepertinya alasan Ibu Sin mengikuti riset itu untuk berusaha menyembuhkan anaknya. Dan ya, apa yang dikatakan si abah memang benar adanya. Anak Ibu Sin sebenarnya sudah meninggoy karena sebuah penyakit. Tujuan Ibu Sin melakukan riset tak lain dan tak bukan untuk menyelamatkan anaknya. Namun setelah beberapa kali ia melakukan riset, Ibu Sin tak pernah berhasil menyelamatkan anaknya. Maka dari itu, di riset kali ini, ia membuat sebuah permainan antara hidup dan mati untuk mengetahui apakah takdir bisa dirubah atau tidak. Di hari berikutnya, Sim Ga Young mendapatkan telepon dari pacar Kim Se-Rin atau Ji Won yang memberitahu Sim Ga Young jika beberapa saat sebelum Kim Se-Rin meninggoy, ia melihat seorang detektif yang mendatanginya. Sim Ga Young lantas menemuinya untuk memastikan apakah benar detektif Yong Ju yang memindahkan Kim Se-Rin atau bukan. Dan ternyata detektif yang dimaksud bukanlah Yong Ju, melainkan Sun Ho. Sim Ga Young langsung bergas memberitahu Yong Ju tentang hal itu. Akan tetapi Yong Ju yang sudah menganggap Sun Ho seperti keluarganya sendiri enggan mempercayainya. Bahkan ia pergi begitu saja. Akan tetapi walaupun seperti itu, ia juga memastikan ucapan Sim Ga Young itu dengan mengunjungi keluarga para korban yang lainnya. Dan ternyata sama dengan apa yang diucapkan oleh Sim Ga Young. Sebelum kejadian yang menimpa para korban, Sun Ho sempat mengunjunginya untuk menanyakan latar belakang dan barang berharga yang dimiliki para korban. Menyadari kenyataan pahit itu, Yong Ju langsung mencari Ibu Sin. Ibu Sin membenarkan jika pelakunya adalah Sun Ho. Bahkan ia sudah mengetahui hal itu sejak lama. Hal yang bisa Ibu Sin lakukan adalah melindungi para anggota riset dengan menyuruh Baik Jun Tec untuk mengikuti semua orang. Karena Baik Jun Teclah satu-satunya anggota riset yang memiliki kemampuan berkelahi. Akan tetapi semua usahanya itu malah dituduh sebagai dalang oleh Yong Ju dan Sim Ga Young yang membuatnya kini gagal dalam melindungi semua orang. Ibu Sin sengaja tidak memberitahu Yong Ju dari awal karena ia tak ingin menyakiti hati Yong Ju yang sudah melakukan riset untuk menyelamatkan nyawa Sun Ho. Hal yang lebih menginyutkan juga terungkap. Sebelum melakukan riset, Ibu Sin pernah mengunjungi preman yang di awal film membinasakan nyawa Sun Ho. Bahkan orang yang menyuruh agar preman itu mempateni Sun Ho adalah Ibu Sin. Awalnya preman itu ingin mempateni Yong Ju sebagai aksi balas dendamnya. Namun Ibu Sin yang mengetahui jika Sun Ho adalah seorang psikopat menyuruh preman itu untuk mempateni Sun Ho sebagai balas dendamnya kepada Yong Ju dengan membinasakan orang yang paling dekat dengan Yong Ju dan membiarkannya hidup dengan penuh penderitaan. Namun kini Yong Ju malah menyelamatkan Sun Ho dari preman itu dan kini tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan jiwa psikopat yang Sun Ho miliki. Sepulangnya mengunjungi Ibu Sin, secara mengejutkan Yong Ju menyerahkan dirinya kepada kepolisian. Sebelum kejadian itu, ia terlebih dahulu mengunjungi Sim Gayong. Di sana mereka membuat sebuah strategi untuk menangkap Sun Ho yang mana ia akan menyerahkan diri untuk meyakinkan semua kepolisian akan Sun Ho yang sebagai dalang utamanya. Di rumah Sim Gayong, Sun Ho telah menyimpan sebuah alat perekam suara. Untuk menyebak Sun Ho, setelah Yong Ju menyerahkan diri, Sim Gayong harus berkata jika di airphone milik Koye Jung tersimpan sebuah alat pelacak. Dan polisi bisa mengetahui sarang si pelaku dengan melacak airphone Koye Jung itu. Sun Ho yang mendengar perkataan itu lantas bergegas ke markasnya untuk mencari alat pelacak itu. Namun saat itu, ia dikejutkan dengan kehadiran Yong Ju. Di ruang interogasi, Sun Ho berkata, jika semuanya berawal di saat ia tak sengaja menabrak seseorang. Dari sana, ia merasakan adrenalin yang sangat hebat. Yang mana di saat ia mempatahni dan menghilangkan bukti agar bisa mempermainkan polisi, ia merasakan kesenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sun Ho tidak menyesal atau apapun itu yang ia rasakan saat ini hanyalah kesenangan. Mendengar hal konyol itu, Yong Ju sangat sedih dan kecewa. Ia juga menyinggung alasan Yong Ju melakukan riset. Namun Yong Ju tidak memberitahu Sun Ho kalau dirinya melakukan riset untuk menyelamatkan nyawa Sun Ho. Namun berbeda dengan Sim Gayong yang memberitahu Sun Ho jika Yong Ju sengaja melakukan riset untuk menyelamatkan nyawa Sun Ho yang di masa depan sudah meninggoy dari tangan seorang pereman. Sehingga cerita beberapa hari pun berlalu. Di hari ulang tahun Sim Gayong, Yong Ju memberikan semua hadiah kecil yang bisa membuat mereka sekali mengingat satu sama lain setelah nanti kembali ke masa depan. Ya, waktu riset akan segera berakhir. Suatu waktu, di saat Sun Ho sudah dijatuhi hukuman, ia menyinggung si abah pemilik kafe dan menyuruh Yong Ju untuk berhati-hati. Mendengar hal itu, ia merasa diingatkan akan si abah, satu-satunya anggota riset yang masih tersisa, kini hilang kabar. Mereka lantas langsung bergegas mencari keberadaan si abah. Karena di kafe tidak ada, mereka pergi ke rumah sakit tempat istri si abah dirawat. Di perjalanan menuju penjara, tiba-tiba bus yang Sun Ho kendarai mengalami kecelakaan hebat. Dari peristiwa itu, Sun Ho menyadari sesuatu. Diceritakan, di saat Sun Ho mengunjungi Ibu Sin, Ibu Sin yang sudah mengetahui masa depan, memberikan sebuah foto dari seseorang. Dan ternyata, foto itu adalah foto dari orang yang membebaskan Sun Ho. Alasan Ibu Sin membebaskan Sun Ho, ternyata itu adalah keinginan si abah, yang ingin menjadikan Sun Ho sebagai orang yang akan menggantikan Ibu Sin di riset berikutnya. Yong Ju yang mengetahui kabar kaburnya Sun Ho, lantas sadar jika semuanya belum berakhir. Ia langsung menemui Ibu Sin dan memperlihatkan foto dari orang yang telah membebaskan Sun Ho. Berdasarkan hal itu, Ibu Sin ditangkap atas dalang pembebasan Sun Ho. Di waktu yang sama, Sim Gayung mengikuti asisten si abah yang membawa sesuatu dari kafe si abah. Kembali ke Yong Ju. Di ruang interogasi, Yong Ju berusaha agar Ibu Sin menceritakan semua keterlibatan si abah dan rencana si abah berikutnya. Ibu Sin bersedia menceritakan semuanya, asalkan saat itu ia dibebaskan terlebih dahulu, karena hari itu adalah hari di mana anaknya akan meninggoy, dan ia ingin menemani detik-detik terakhir anaknya mengembuskan napas terakhirnya. Kembali ke Sim Gayung, sesuatu yang diambil oleh sisi asisten itu di kafe si abah adalah sebuah racun. Racun itu adalah penyebab anak Ibu Sin selalu menikoi di setiap tahunnya. Hal itu si abah lakukan agar Ibu Sin terus-menerus membantunya menjalankan riset. Akan tetapi, kali ini perbuatan pejat itu digagalkan oleh Sim Gayung yang sudah menyadari semuanya. Tak lama berselang, Ibu Sin akhirnya datang ke rumah sakit. Ia begitu terkejut karena kini anaknya tidak meninggoy. Salah satu dokter di sana memberitahu Ibu Sin jika Sim Gayung telah menggagalkan aksi asistennya dalam meracuni anaknya. Ibu Sin sangat tak percaya jika si abah adalah orang yang sengaja memperalat dirinya dengan tegak menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Sebagai rasa terima kasihnya, Ibu Sin menyuruh agar Sim Gayung untuk kabur dari rumahnya karena Sun Ho akan datang ke sana untuk mempatahkan Sim Gayung. Di waktu yang sama, Yong Juk membawa surat penangkapan si abah. Sebelum itu, ia diancam oleh Sun Ho yang kini berhasil menangkap Sim Gayung. Sun Ho menyuruh agar Yong Juk merobek surat penangkapan itu untuk menyelamatkan Sim Gayung. akan tetapi merobek surat itu tidak mengubah keadaan karena Sun Ho tinggal satu langkah lagi dalam memperteni Sim Gayung. Sun Ho ditugaskan untuk memperteni mereka berdua sebagai tiket jika Sun Ho ingin ikut dalam riset selanjutnya. Setibanya di rumah, Yong Juk mendapati Sim Gayung yang sudah dalam kondisi menelaskan. Walaupun Yong Juk berhasil menangkap Sun Ho, ia tetap tak bisa menyelamatkan Sim Gayung yang sudah dalam detik-detik terakhirnya. Kehilangan Sim Gayung tentu saja membuat Yong Juk sangat terpukul. Ia langsung bergegas menemui Ibu Sin dan menanyakan cara melakukan riset. Namun sayang, riset itu hanya diketahui oleh si abah. Akan tetapi Ibu Sin yang sudah beberapa kali melakukan riset tahu persis dengan jalan yang biasa dilewati. Yong Juk berhasil melakukan riset tanpa bantuan dari si abah yang membuat si abah terkejut karena Yong Juk telah berhasil. Di riset terbaru itu, Yong Juk menjebloskan si abah atas tunduhan eksperimen ilegal yang membahayakan. Ia juga menangkap Sun Ho sesaat setelah Sun Ho menghabisi korban pertama. Setelah itu, ia mengunjungi rumah Sim Gayung. Namun, ia harus menelan kenyataan pahit karena kini Sim Gayung tidak mengenali dirinya. Akan tetapi untungnya Sim Gayung mengingat Yong Juk sebagai orang yang sangat ingin mendapatkan tanda tangan darinya. Dan film pun tamat ditutup ending bahagia untuk Yong Juk yang bisa bertemu kembali dengan kekasih hatinya. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!